Bismillahirrahmanirrahim Berdosa nih Percuma dia sholat Dia berdosa Karena disini ria Dan tidak ada hubungan dengan Allah SWT Malah berdosa dengan sholatnya Ada orang yang kedua Sholat Tapi gak dapat pahala Dia tahu di perintahan semua orang Tapi gak dapat pahala Karena dari awal takbir sampai salam Semuanya mengkhayal Ini orang yang percuma Gak ada pahalanya Maksud dalam sabda Nabi SAW Ada orang Yang hari kiamat Deremuk-remuk sholatnya Seperti pakaian kotor Lalu dilemparkan ke wajahnya Karena dari takbir sampai salam Gak ngerti apa yang dia lakukan Untuk apa sholat kalau begitu Allah gak butuh sholat kita ikhwani Allah gak butuh Biar kita sholat khusyuknya luar biasa Sujudnya sampai berhari-hari Gak angkat kepala Tetap aja Allah gak butuh dengan itu Kata Nabi SAW dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman Wahai anak Adam Apapun yang kau kerjakan Tidak akan bermanfaat bagiku Dan aku akan kembalikan kepadamu Itu amal kalian Yang akan bermanfaat Buat kalian sendiri Tidak ada manfaatnya Buat saya Kata Allah SWT Hadis kudsi Ini luar biasa Harus kita faham nih Yang tidak boleh salah Dalam masalah-masalah Seperti ini Maka kita harus tahu Bahwasannya Sholat itu Kita yang butuh Dan bukan Allah Azawajal Baik Abu Sa'idul Khudu Ibn Qai mengatakan tadi Orang yang kedua Orang yang tidak dapat pahala Sama sekali Yang ketiga Orang yang dapat pahala Dapat pahala Tapi pahalanya pas-pasan Ini sesuai dengan Sabda Nabi SAW Ada orang yang sholat Tidak akan mendapatkan Kecuali setengah pahala sholatnya Ada orang yang sholat Tidak dapat kecuali Seper sepuluh dari sholatnya Jadi kecil Ada pahala tapi kecil Lebih banyak mengkhayal Daripada fokusnya Yang keempat Adalah orang Yang sholat Berusaha Untuk fokus Gitu kan Tetapi terkadang Masih mengkhayal Terkadang Masih mengkhayal Masih terlintas Maka ini Lebih dominasi pahala Yang dia dapatkan Daripada Hilangnya pahala Karena kalau kita lagi baca Al-Quran Atau kita lagi baca Bacaan sholat Kemudian kita fokus Dapat Konsentrasi Ikutin bacanya Dapat pahala terus Perhurufnya Gitu kan Pergerakan juga Ada pahalanya Tapi pada saat kita baca Terus kita gak sadar Lagi mengkhayal Cuma lisan kita Karena sudah terbiasa Membaca Jadi Ngucapin Kena rutinitas Itu gak ada pahalanya Gitu kan Itu gak ada pahalanya Orang yang keempat ini Adalah golongan Orang yang dapat Mayoritas pahala sholatnya Tapi masih ada yang Hilang Bedanya tadi Dengan orang yang ketiga Mayoritas pahalanya hilang Cuma sedikit yang didapatkan Terbalik Yang kelima Ini yang luar biasa Orang yang sholat Semuanya dari takbir Sampai salam Fokus Bahkan kalau mereka sholat Mereka sudah lupa Siapapun yang ada di sekitarnya Mereka tidak perlu tahu Tempat itu Dimana mereka berada Sampai pada tingkat itu Abu Sa'idul Khudiri Berkata R.A. Saya pernah disuruh oleh Nabi S.A.W. menjaga pasukan Di malam hari Dan Nabi S.A.W. sedang tidur Bersama dengan pasukan Maka saya pun sholat Di semak belukar Pada saat saya lagi sholat Tiba-tiba ada mata-mata musuh Dari jauh Itu yang memanah ke arah saya Dan tepatnya jatuh di jantung saya Di tengah-tengah dadanya Jatuh di jantungnya Dia bilang lalu keluar darah Tetapi pada saat itu Saya sedang sangat menikmati Surah Al-Kahfi yang saya baca Sehingga saya tidak merasakan Perihnya Dan sakitnya anak panah itu Tetap baca surah Al-Kahfi Dengan tenang Al-Kahfi mengalahkan itu semua Lalu kemudian Dia berkata Mata-mata itu melepaskan lagi Anak panah yang kedua Dilepaskan anak panah kedua Jatuh tepat di sebelahnya Anak panah pertama Tergores Keluar darah lagi Tetap saya masih belum merasakan Sakitnya Karena nikmatnya Membaca surah Al-Kahfi Sampai musuh itu melepaskan Sembilan atau sepuluh anak panah Sasarannya semua hampir sama Di jantung Dia bilang Kalau bukan Karena saya khawatir Ini sudah mulai berat Ini sepuluh anak panah di dadanya Dia bilang Kalau bukan saya khawatir Saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya Kemudian Nabi SAW Dan sahabat-sahabat yang lain Akan dibunuh oleh musuh Demi Allah Saya akan selesaikan Salat saya dengan surah Al-Kahfi Tapi karena saya khawatir itu Maka dia ruku Dia bilang Waktu saya ruku Kemungkinan mata-mata itu Tahu kalau saya manusia Tadi dia ragu Kemudian dia lari Dan tidak jadi menyerang Pasukan muslimin Tapi saksi bahasan kita Bukan masalah perangnya Bagaimana Abu Saidul Khudri Bisa fokus Sampai tidak merasakan Sakitnya anak panah Coba nih teman-teman disini Kalau digigit nyamuk Digigit nyamuk gimana tuh Jangan kan digigit Baru suaranya Sudah wah Sudah buyar semua konsentrasinya Seseorang diantara sahabat dan tabi'in Dinuki dalam buku-buku tentang kusyuan sholat Kumbang Datang menggigit Menyengat dahi mereka Berdarah mereka Tidak bergerak Seperti batang pohon yang kokoh Wah biasa Karena mereka tahu sama siapa Mereka berhadapan Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka Bagaimana jika kita sholat Tapi memikirkan level-level sholat Seperti yang Pak Ustaz rincikan Dengan pembahasan barusan Apa tetap dapat pahala Level-level sholat apanya Mesti dibayangkan Enggak fokus bacaan saja Enggak usah bayangkan yang lain Alhamdulillah Fokus ucapan Didengar Diucapkan Telinga kita mendengar Mata kita dibuka Lihat tempat sujud Sudah Renungi maknanya Kalau enggak ngerti maknanya Maka kita ikutin bacaannya Alhamdulillah Kita dengar Dengan kuping kita Ar-Rahman Ar-Rahim Kita dengar Masa kalau dengar musik Bisa konsentrasi Dengar Quran Tidak bisa Jadi seperti itulah Jadi enggak usah bayangin apa-apa Enggak usah bayangin apa-apa Tadi ada yang bayangin Kambing sama ayam Apa segala Enggak perlu Apakah level-level Tipe sholat tersebut Berkorerasi Dengan level-level dosa Yang telah kita lakukan Dalam artian Level 5 itu Dosanya sedikit Iya tentu saja Karena itu memang ada hadith Nabi SAW Jadi dosa itu Bisa menghambat rezeki Dan bisa Menghilangkan Atau mengurangi konsentrasi Kepada Allah SWT Malasnya kita ibadah Justru kena adanya dosa Cara satunya Maka coba perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Saya punya pengalaman pribadi Pernah saya belajar Waktu saya masih SMA kelas 3 Di kota Madinah Pada tahun Waktu itu Tahun 1993 Kemudian Saya di masjid Kampus Lagi menghafal Materi balaga Memang agak sulit Waktu itu materinya Saya coba hafal Tidak bisa Lupa terus Saya juga kalau sholat Seringat-seringat Tidak konsentrasi Lebih banyak mengkhayalnya Subhanallah Ada teman dekat saya Doktor Muhammad namanya Sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya Adik kandungnya Doktor Suleman Rahili Sahabat dekat saya Maka beliau Datang ke saya Dan mau mengajar Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah Di kuliah hadith Mengajar saya Sebelum membuka buku Buku balaga itu Saya dari asar ini Sudah baca Tidak faham-faham Dari habis duhur malah Pulang dari kelas ujian Saya baca Sampai menjelang isyak Belum faham Habis isyak Dia datang mengajar saya Terus saya tanya Akhi Apa sih sebenarnya penyebabnya Saya kalau sholat Tidak konsentrasi Baca buku Tidak bisa hafal-hafal Dia ucapkan kalimat Subhanallah menyentuh saya Dia bilang Mungkin kamu masih punya dosa Pasal waktu itu Saya masih Kelas 3 SMA Dan Ini teman-teman perlu tahu ya Saya SMA itu di Madinah Di Madinah itu Tidak ada bioskop Tidak ada karaoke Perempuan semua bercadar Pakai jilbab Hiburan kami itu dulu Kampus Masjid Nabawi Gitu kan Kalaupun kita masuk ke mal Ke pasar-pasar Tidak ada musik Beli kebutuhan Kemudian pulang ke kampus Tidak ada Tidak ada celah yang kita ngatakan Ada dosa kayak di Indonesia Orang yang masya Allah SMA-nya disini Luar biasa kemana-mana Tapi itu saja Masih cukup Membuat saya tidak bisa Lalu saya Dia bilang Coba akhi Ini istighfar kepada Allah Kemudian coba sholat Mungkin tujuan dia Waktu itu Mengajak untuk sholat taubat Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ribad Abu Daud Dengan sanat hasan Tidak ada seorang hamba Yang berbuat dosa Kemudian dia berhuduk Lalu dia sholat dua rakat Lalu dia istighfar Kecuali Allah ampuni dosanya Maka saya Astagfirullah Waktu bu'ilai Saya berdiri Saya sholat Waktu itu dua rakat Menghadap kiblat Subhanallah Begitu saya salam Ini pengalaman pribadi Begitu saya salam Saya belajar dengan dia Setengah jam Buku itu saya fahami Setengah jam Buku itu saya faham Bahkan saya hafal Hal-hal yang tidak saya hafal Sebelumnya Yang sudah mungkin Enam jam saya belajar Subhanallah Saya jadikan patokan Ternyata memang Dosa bisa jadi penghambat Maka makin pekah Makin dekat dengan Allah Sementara Maka makin berpengaruh Kehusuhan tentunya Terima kasih